Halo guys pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah denah ya jadi denah rumah ukuran adanya denah rumah tipe 50 ini biasanya ya rumah standar ya standar perumahan nih minimalis sederhana sekali jadi tipenya 50 luas tanahnya 7x15 ukuran tanahnya 7x15 Oke mungkin nanti jadinya seperti ini denahnya ya kemudian sekarang nanti kita coba buat bersama-sama sebuah denah nantinya juga bisa dibuat rumah juga nanti juga ada desain renovasinya juga ya jadikan ini belakang masih kosong Oke langsung saja untuk membuat denah ini langsung kita saya buat menggunakan ini ya rectangle ukuran tanahnya berapa misalnya disini ukuran tanahnya 7x15 saya masukkan aja 7x15 nah ini ya sesuai ininya ya jadi sesuai ininya yang pertama kita buat garis dulu menggunakan tape measure tool jadi untuk membuat garasinya dulu ya membuat garasi ukurannya tiga setelah itu 2,5 baru setengah nah untuk mengeceknya nanti menggunakan apa namanya dimension ini ya saya cek dimension 3 oke sudah ya baik kalau sudah sekarang yang pertama saya ukur dulu ya ini sesuai jadinya dengan ini ke belakang nah ini lima saya masukkan sub indo by broth3rmax oke jika sudah jadi seperti ini ya jika jadi sudah jadi seperti ini ini kamar-kamar kamar mandi nanti ini ruang keluarga ini ruang tamu di sini dapurnya ya di sini kamar-kamar langkah selanjutnya sekarang kita buat ini seperti temboknya ya menggunakan ini apa namanya offset oke langsung saja sudah menggunakan Oh set tebal didingnya saya menggunakan 0,15 ya artinya 15 cm disitu oke kalau sudah kita gabung-gabungkan dan kita kapsa garis yang sekiranya tidak dibutuhkan oke jika sudah seperti ini ini langsung aja kita menggambar area pintu-pintunya ya saya menggunakan kotak ya untuk pintu saya ungkur disini ini standarnya ya ya lebarnya pintu inilah satu lah kalau tidak ya satu meter sudutnya masukkan 0,25 saja oke seperti itu nanti diulangi ya selamat menikmati selamat menikmati ini sekat untuk dapurnya jadi seperti itu Oke jika sudah nanti kita beri warna jadi untuk yang tembok untuk yang tembok nanti disini kan disini kan ada jendela ya ini ada jendela nanti ya saya kira-kira aja jendelanya disini ini juga ada jendela disini di sini juga ada jendela-jendela kecil ya oke sekarang kita tinggal beri warna dan ya mempunyai ini memberikan apa namanya di pen ya pen bakat ya nah ini untuk temboknya sendiri saya beri warna agak hitam ya ini warna yang juga hitam itu nanti berarti warna tersebut nantinya akan diberdirikan akan dibangun tembok untuk berberdiri oke jika sudah selanjutnya kita beri ya ini ini dulu ya jadi untuk rumputnya dulu ya saya beri depan itu rumput rumput yang belakang rumputnya agak tebal set kemudian diberi untuk keramik nah ini keramik untuk teras kemudian keramik ininya menggunakan parten ya standart aja ya nah disini warnanya sendiri eh sorry 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 warnanya tetap putih ukurannya keramik ya ukuran 0,4 lah keramik yang 40 ya nah standart kemudian saya pilih juga untuk kamar mandinya ya warnanya saya ubah jadi agak biru-biru gitu ya ya biar kelihatan kalau dia kamar mandi nah sekarang yang ada ininya yang ada apa namanya ya saya beri warna buah-biru saja nah nah untuk jendelanya ya saya beri warna putih ya oh ini belum ini oke kemudian nah ini untuk parkirnya ya always menggunakan inilah biar kelihatan tempat parkir ya oke jadi nanti jadinya seperti ini tinggal nanti diberikan komponen ada apa namanya ada tempat tidur disini ada ruang tamu dapur meja dapur ya kemudian apa-apa kitten set disini ada televisi eh meja makan dan lain sebagainya nah nanti jika sudah tinggal kita memberikan ukuran ya ukuran yang pas nah kalau jika ingin dicetak nanti ya kita beri ukuran yang pas ya oke seperti itu nah ini belum ini ukuran us ukuran memanjangnya belum 15 kali 7 oke ini jika untuk dicetak au jika untuk diberdirikan ini juga langsung nanti bisa dibuat rumah ya bisa langsung dibangun rumah tapi nanti pada video selanjutnya kita akan coba nanti langsung membuat rumah untuk berdirinya oke mungkin cukup sampai situ aja jadi itu tadi cara bagaimana membuat denah ya bagaimana membuat denah dengan cepat mudah simple ya nanti tinggal ya ini kan sudah jadi sudah diberikan apa namanya ada kursinya ada kam apa kasur dan lain sebagainya kalau ini masih belum nanti bisa dilanjutkan sendiri oke itu aja dulu dari saya yang ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesarnya untuk video selanjutnya kita coba nanti akan membuat rumah tipe 50 dari denah ini jadi tinggal berdiri berdiri saja itu aja dari saya ya nanti sampai jumpa di video selanjutnya oke sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati